Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Om Joy tentunya di channel Naila Transindo Garden apa kabar teman-teman Naila Transindo Garden hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan Om Joy sendiri dalam keadaan sehat berkat doa teman-teman dan kali ini Om Joy menuju bandara Soekarno-Hatta dalam rakam penjeputan seorang petani anggur siapakah dia ayo simak videonya nanti kita gali-gali ilmunya tentang anggur nah teman-teman kalau panjang videonya jangan di skip ya pokoknya Om Joy gak bisa jawab kalau tanya-tanya di channel pertanyaannya teman-teman itu pasti ada di dalam pembicaraan antara petani anggur Thailand dengan Om Joy makanya kalau penting bagi teman-teman ilmu anggur ayo simak terus videonya kalau tunas air dengan tunas bat otomatis tunas bat yang lebih rumuh benar akan memilih harap tunas bat tapi gak apa sih kalau yang memang potensi ya misalnya begini tadi ya ini primer ya 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 itu sekunder ini tunas tunas pertama di tunas air di sini di ketek sini pasti ada bat oh ya memang ada itu tidak masalah tidak masalah yang tumbuh ini semua yang diambil ya maksud Om Didi tadi inikah yang dibiarkan hidup apa yang ini oh yang keluar ini yang keluar ini berarti gak penting kan memencahkan ini tidak penting tidak penting tidak penting tidak penting nanti kalau ke Thailand kelihatan ya nanti jangan sih pangsiur nanti orang di sini ada juga yang menganut ini dibuang tunas air ini disini namanya tunas letral nah ini ini yang dipecahin kalau di kita kebanyakan begitu nah ini karena dia mencari tersiir yang gemuk nah ini dia mencari tersiir yang gemuk ini dibuang tunas ini termasuk saya pernah lakukan hal yang sama jadi kondiknya adalah tersiirnya tidak merata padahal waktu itu kita sudah lakukan segala cara tapi memang ternyata gak semua tersiir bertumbuh bertumbuh bagus gitu akhirnya semua tersiir karena pohon juga sudah warna coklat sudah cukup tua akhirnya semua tersiir saya buang saya buang jadi hanya tinggal tersisa primer sama sekunder nah setelah terjadi sekundernya itu saya kasih dormeik untuk mecahkan bat jadi batnya tumbuh merata seperti yang ibu lihat kemarin di Anggola tersiirnya merata dia nah itu mereka lagi pembentukan cabang itulah nanti kita akan buahkan di cabang itu karena pertumbuhannya tapi ini ini dibentuk dari awal ya kadangkan gini Om Deddy kadang kita mau mecahkan bat yang di sekunder tadi pohon kita masih berbatang muda kalau kita menggunakan dormeik makanya rekomendasi dormeik itu kita harus tahu yang pertama adalah kalau di kita pasti pohon sudah berkayu kalau yang muda tidak boleh makanya tanda tadi kan maksudnya begini Om Deddy kalau ini saya ulangi kalau ini kan tunas air Om Deddy kalau terjadi tidak merata dia break di sini dulu supaya apa supaya ini merata supaya wajib tumbuh semua yang namanya tersir di sini kalau dia sudah mencapai 30 cm yang di sini dilepasin lagi tunas apakah di sini mau tunas bat mau tunas air sama saja tidak masalah tinggal laju ke depan benar-benar seterusnya begitu sampai mencapai kita yang diinginkan yang diinginkan sampai di sini break sampai di sini gitu ya tanda ya jadi nanti ini tersir akan merata semuanya jadi pembentukan tersir itu dari awal dari awal jadi tidak ada yang namanya harus pecah bat dari sini tidak 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 tapi kalau terjadi begini tanda nih ada yang terjadi kalau di tanda tadi bilang potong long dan potong pendek nah waktu dipotong pendek buat mata tunas ini om dedy kadang-kadang begini dedy tutup mata tunas juga kan punya daun kadang ini kepecah nih nah ini kepecah nih manakah yang diambil inikah apa yang ini yang diambil harus pilih harus pilih kalau keduanya bawa bunga boleh dipilih keduanya tapi kalau yang di sini bawa bunga di sini tidak pilih yang empatnya iya paham oke jadi ini akan lebih umurnya lebih muda ranting juga baru daripada yang di sini nah di Jepang juga sama seperti begitu pemupukan udah om dedy itu tadi udah ya nah sekarang saya kembali ke tadi udah dipangkas ya tanda ya setelah pemangkasan itu apakah ada pemupukan lagi apakah ada pungi apakah ada lagi inseknya setelah kita pangkas tadi maksudkan setelah pruning ya bukan setelah panen ya setelah panen atau setelah pruning setelah pruning pemupukan itu dilakukan lagi kalau itu sudah keluar bunga sudah jelas itu bunga kira-kira 1 atau 2 cm iya panjangnya iya itu udah mulai mupuk iya 1 atau 2 cm tapi sebaiknya itu mungkin 2 cm nah kemarin saya memupukan kembali kepada 15-15-15 oh balik lagi ke atas lagi 15-15 jadi waktu waktu tunggu setelah pruning ya setelah keluar bunga itu kira-kira 2 cm bunganya itu ya iya nomor 2 setelah 2 cm bunga iya bunga 2 cm kira-kira kira-kira sudah 3 minggu mungkin ya 3 minggu atau 4 minggu dari pruning kembali ke nomor 2 15 sampai tinning buah sampai tinning buah penjarangan buah sampai penjarangan buah terus disini kemarin saya pernah dengar tante melakukan penyemprotan penjemputan bunga ini apa maksudnya itu waktu waktu kecah itu penyemprotan bunga penjemputan bunga itu pupuk apakah namanya mkp mkp kemarin iya mkp sama-sama seperti itu tadi kosong 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 52 34 dicampur dengan sugar express sugar express yang mana tadi mkp ya iya iya mkp yang untuk di daun itu iya mkp campur dengan di campur tambah sugar express nah sugar express ini kan di indonesia kan gak ada tante express ya gak ada adanya di online tuh ada kayaknya dari mana itu ya mungkin Thailand ya nah kalau seandainya gak ada sugar express kita gunakan mkp ini aja boleh kan kurang efektif kurang efektif kurang efektif kalau tidak pakai itu sarai seaweed rumput laut atau rumput laut atau di olah atau di apa rumput laut rumput laut itu sudah ada yang cair untuk pertanian jadi kita cari itu aja jadi buat keceput bunga itu di pakai pupuknya mkp ditambah sugar express kalau sugar express gak ada kita pakai rumput laut yang organik yang berkuat cair ya teman-teman catat ya sendiri jangan om dia selalu catat kp nah 80% itu bunga keluar sekarang kalau udah pupuk begini bunga udah keluar semua ya kita mulai ke brokoli nah disaat brokoli ini tante ngasih brokoli ya brokoli tante ngasih GA3 gak tidak tidak kapan tante mulai mengasih GA3 setelah bunga mekar 100% kira-kira 2 hari udah ada berbutuh anggur belum iya sudah sampai apa namanya itu benang sarinya gugur berarti GA3 itu umur 20 hari bunga ya bener sebentar benang sarinya sudah udah udah mekar gitu ya iya iya benang sarinya sudah gugur umur berarti GA3 dikasih jadi tidak setiap jenis itu dia belumnya sama ya mekarnya sama ya jadi mekar 100% 2 hari setelah mekar 100% mulai putus menghilang kegagalan jadi dia tidak akan kebakaran itu aplikasi pertama ya itu kan kalau bunga kan gak serentak iya selama 1 minggu biasanya 1 minggu baru yang berlaku lagi bukan biasanya dia hari ini 20 atau 30 atau berapa banyak yang kita yang kita punya ya terus besok mekar lagi jadi hormon itu yang sudah dicampur bisa tahan selama kira-kira 1 minggu tapi harus simpan di kulkas jadi hormon gak kebuang bisa dia aplikasikan buat bunga selanjutnya nah buat aplikasi yang kedua GA3 nya itu 14 hari 15 hari iya kira-kira 14 sampai 15 hari beriset iya nah umur umur 15 hari atau beriset beriset nah terus yang ketiga tetap ngasihnya umur berapa hari itu apa GA GA ini tidak ada lagi cuma dua kali saja cuma dua kali saja kalau kita kasih yang ketiga kadang-kadang orang ada kasih empat fungsinya kasih empat itu buat apa tidak ada lagi tidak ada lagi tidak ada kalau yang namanya ngilangnya biji itu itu pertama kali baru oh yang pertama ini pengilang biji yang kedua pembesar buah kalau pembesar malai pertama yang pertama yang pertama juga iya GE GE pertama itu yang kedua itu ini G3 ya jadi yang buat apa apalagi itu kalau setelah GE ini apalagi yang dikasih CPPU wah CPPU ini umur berapa nih ya sama itu dari pertama itu semua tiga hormon itu dimasukkan jadi satu oh jadi campur nih iya bukan CPPU yang tahap ketiga bukan bukan jadi dari tahap pertama GA3 dicampur CPPU CPPU terus sama striptomaisin penghilang biji penghilang biji ada juga itu GA3 nya iya jadi saat tiga hormon itu dicampur jadi satu dengan air dua liter oke om J bagi ya nggak tahu alatnya biar berhasil juga jadi GE CPPU sama citosimin streptomaisin streptomaisin ngomongnya om J nggak lampak tidak ada itu semua harus beli dari Jepang makanya kita nanti ke ke Jepang dulu bawa ke Thailand terus bawa ke Indonesia bagi-baginya berapa ya untuk kontennya kalau buat Indonesia harga juga tidak mahal harga nggak mahal tapi nggak bisa beli kita bisa langsung ke Jepang karena itu kan ada kurirnya itu iya iya beli di Amazon di Amazon di Amazon nanti kalau tuliskan namanya saya Larissa namanya nanti bapak dari CCBPU tadi nmeriknya apa ke gambar sudah dikirim ya oh iya yang tiga itu gambarnya yang ada botol terus kotak putih kotak hijau pembahasannya ada lagi yang menggajal nggak yang perlu ditanyakan yang berarti gini yang perlu ditanyakan adalah tadi GA udah GHA udah tanah udah nanamannya udah kalau jenis tergantung kita mau nanam apa pupuk yang selama ini pupuk selama pembuahan ini ini baru sampai yang kedua oh iya pupuk selama pembuahan belum sampai panin ya iya belum ini baru sampai bunga ya baru sampai bunga sama itu beriset selanjutnya pupuknya yang ketiga itu biasanya setelah kira-kira buah anggur mau bertukar warna peraison bahasanya kalau tulisannya peraison bahasa kembali lagi ke 13 13 21 dicampur magnesium salpid kembali lagi dengan pupuk seperti itu saja kembali kalau peraison tidak ada yang lain jadi 13 13 21 itu akan menambah rasa manis rasa crunchy terus magnesium salpid itu untuk aroma ini sampai sebulan sebelum panen iya sebulan sebelum panen berhenti pemupukan berhenti total semuanya penyemprotan semuanya total berhenti sampai kita panen tapi tergantung yang punya kebun ya kalau dia mau 2 minggu sebelum panen masih mau pupuk masih mau penyemprotan nah itu terserah buang tenaga dan buang-buang duit terserah iya kan namanya anggur udah matang kan udah membutuhkan kita buang-buang juga tapi kalau buang yang lain mungkin manfaat lagi batang tapi kalau ini kan gunanya buat buah kalau kita buang juga buahnya udah gak makan jadi ya terserah buang-buang juga terserah mungkin ada lagi yang mungkin di kita di Indonesia itu kan sebenarnya menurut ibu pada saat kelayakan untuk siap dibuahkan itu dari umur saya gak bicara umur ya kalau umur tanahnya bagus subur tapi kelayakan lebih umum jadi kalau itu menurut pengalaman kami ya jadi kemarin kami coba untuk sain maskat saya tanam 10 Februari tahun 2001 kemarin itu ulang tahun saya terus 10 Desember tahun yang sama kemarin itu di pruning di pruning jadi kita mau menyamaratakan itu seperti ada yang panjang pendek ya ini ini